Intro Barusan ya saya mendapat pengaduan dari masyarakat Bagaimana kewenangan yang ada disalahgunakan Karena kasusnya ini kasus yang mungkin besar ya disalahgunakan Jadi kembali lagi mentalitasnya itu keterpengaruhan soal materi bang Praktek pemerasan, praktek penyalahgunaan Oke ya jadi kita memang harus kembali kepada optimistis kan Catatan-catatan yang kemarin diberikan oleh komisi tiga ada Saya sebagai praktisi, sekarang bicara praktisi Sebetulnya adalah soal pengawasan internal Pengawasan internal mereka itu akan saling melindungi Karena mereka sama-sama sebagai katakanlah ada faksi-faksi Bagaikan kalau ini adalah faksi-faksi Ini bagaikan kalau kita keluarga mafia Mafia siapa, mafia siapa punya daerahnya masing-masing Dan supaya hegemoninya tetap bertahan mereka tidak akan saling ganggu Yang dirugikan kan rakyat nih Ya kan? Oleh karena itu Mereka harus diawasi langsung oleh rakyat bang Berarti perlu dibentuk satu badan khusus yang untuk mengawasi Polri Betul ya Jadi kompolnas ini gak cukup? Gak cukup ya Ini harus melekat ya di dalam pengawasan internal mereka Jadi ada model mungkin Dimana masyarakat berada di dalam pengawasan melekat internal mereka Publik ini ya Tokoh-tokoh publik ya Yang memiliki kredibilitas, reputasi yang baik Ataupun para akademisi Di dalam ini terlibat Atau mungkin kompolnasnya perlu kita revisi Di dalam Kewenangannya Kewenangannya dan orang-orangnya juga Pola rekrutmennya tidak yang ditunjuk oleh presiden kan Lebih banyak publik Kalau sekarang kan ada dari polisi Ada dari pemerintah Ada dari publik Publiknya cuma tiga Ya Gitu ya Dan ketuanya kan Menko Polhukam Wakilnya Mendagri Ya tentu kan lebih dominan ya Daripada publiknya Kita kan kepingin supaya publiknya lebih dominan Lebih baik menurut saya ketuanya bukan Menko Polhukam Ya betul-betul ini Supaya lebih pengawasannya menjadi lebih menggigit ya Ini kan gini Bang Kebetulan saja Menko Polhukamnya itu Pak Pak Mahfud Pak Mahfud Yang memang kritis Dan memang ingin menyelesaikan Belum tentu Menko Polhukam yang lain nanti Belum tentu Seperti itu Kalau Pak Mahfud gak ngomong begitu Presiden gak kasih perhatian Ini Yosua itu cuma dihitung sebagai angka aja Angka-angka yang tak bermakna Orang-orang yang ditembakin mati Mungkin oleh oknum polisi Yang dihitung sebagai angka Bukan sebagai jiwa Kalimantan Selatan tuh banyak penembakan Jadi orang yang dituduh Sudah melakukan jantan ditembak Ini sudah Kalau soal kultural kekerasan Arogansi udah Iya Banyak sekali lah Udah contoh-contoh Yang kemudian Harus di Ini bang Ini reserse Nyaris semua orang Berurusan dengan namanya Pendagakan hukum di reserse Rasanya tidak nyaman Kecuali orang yang punya duit Ya Kecuali yang punya akses kekuasaan Ya Gak ada cerita itu Rakyat dilayani disana Ya ini saya mau Ternyatakan keras ini ya Bahkan katanya kalau rakyat Hilang kambing ngelapor Hilang kebo Hilang kebo Iya Kebo dilapor lagi Hilang rumah Iya Iya kan Begitu Ada lagi Udah itu Bininya hilang Aduh Kan kejadian Dia sudah ditahan Bininya Kemudian Di Apa Diselingkuhi Ini dari segi moralitas Mentalitas Sudah parah Benar Ya Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.